Gadis cantik ini terjebak dalam gulungan angin puting beliung Dia terus berlari dan berhasil keluar dari pusaran angin Namun sayang, para penjahat bermobil tepat di hadapannya Tak bisa berkutik, gadis ini di jambak penjahat Dia bertanya, di mana bukti yang kau sembunyikan Aku tidak akan membiarkanmu menyerahkan bukti itu dan menjebloskan kami ke penjara Saat dia akan menebas pedang ke arah si gadis, tiba-tiba si pemuda bermotor datang untuk menyelamatkan Gadis ini langsung lari dari tengah pusaran angin yang masih kencang Dia berlari ke pelukan pemuda saat penjahat lengah Perlahan angin kencang ini menghilang dari hadapan mereka Lalu penjahat bertanya, siapa kau pahlawan kesiangan Aku penyelamat untuk gadis yang kucintai, ucap pemuda Kalian semua pengecut, berame-rame menangkap seorang gadis lemah Di mana kelakian kalian? Sini hadapi aku, satu lawan satu Buang kesombanganmu, kau akan menyesal Satu anak buah maju mendekati pemuda Namun dengan sekali tinju, dia sudah tak bisa melawan Sampai anak buah terjatuh dan tanah terguncang sampai ke kaki penjahat Serang dia, jangan kasih ampun, ucap penjahat Silakan saja, kalahkan aku di sini Pastikan kalian tidak bisa menyentuh gadisku Kemudian dua anak buah datang Namun mereka tidak bisa mengalahkan pemuda Dia mencekik dan berkata Hanya ini kekuatan yang kalian miliki Kalau begini, aku akan sangat mudah mengalahkan kalian Lalu sepemuda melempar jauh anak buah penjahat Aku tidak tahu betapa menyakitkannya kematian Tapi yang pasti sangat menyakitkan Jika dia tidak bersamaku, aku datang ke sini Untuk membuktikan apakah ini benar cinta kami Dan beraninya kalian mencoba menghabisi cintaku Mendengar kata-kata pemuda ini Se gadis langsung berlari memeluknya dari belakang Melihat ini penjahat menepuk tangan Dia berkata, berhentilah berhayal Hari ini akan menjadi hari terakhir kalian berdua Kalau begitu, mari kita buktikan sekarang Ucap pemuda ini dengan membuka kedua tangannya Kemudian para anak buah menyerang si pemuda Di tengah perkelahian yang sengit Pemuda ini melawan sekelompok anak buah yang menyerangnya Dia berjuang sendiri dan menjatuhkan para musuh Sayangnya, di saat seperti itu Penjahat ini membawa tangan gadis bersama dengan mobil yang berjalan Gadis ini menjerit memanggil si pemuda yang sedang berkelahi Kemudian pemuda ini mendengar dan langsung mengejar Dia berlari sangat kencang untuk menggapai si gadis Namun apa daya, jarak yang begitu jauh Sampai gadis ini terjatuh dari larian Dan terseret saat mobil berjalan Ingin sekali melepas genggaman tangan si penjahat Namun tidak semudah yang dibayangkan Sampai akhirnya dia mencekram tangan penjahat Lalu melempar sampai keluar mobil Lepas dari tangan penjahat Gadis ini berguling-guling membuat tubuhnya terluka Dia merintik kesakitan saat dalam pelukan pemuda Kaki mulusnya penuh luka Berdarah sampai membuat menangis Kemudian pemuda ini membelahi wajah gadis Dan memeluk kasian Tiba-tiba penjahat ini memukul kepala pemuda dengan batu Sampai terpental berguling-guling di tanah Batu ini tercabut dari tanah Dan melayang udara Disusul dengan batu lainnya yang tertarik ke atas Akibat kincir angin berputar Kemudian penjahat ini juga tertarik ke atas Tubuhnya terikat tali tambang Membuat leher tertutik Pemuda dan gadis di bawahnya hanya memandangi penjahat ini Yang mati tergantung pada kincir angin Setelah itu teman pemuda video call Berkata aku telah merancang episode pertama video game di udara Betapa mengejutkan Rancangan yang dia buat sama persis dengan yang dia alami barusan Mulai dari perjalanan mencari si gadis Sampai bertemu dengan penjahat di bawah kincir angin Kejadian mengerikan di luar pun telah berakhir Kini dia sudah di rumah Dan menerima telepon dari teman yang merancang game di Dubai Temannya berkata Konsep video game ini adalah Menghukum 4 penjahat dengan 4 elemen bumi Yaitu udara, api, tanah, dan air Aku membuat kematian di udara Dengan cara tergantung di kincir angin Bagaimana menurutmu pak? Lalu pemuda ini menjawab Nanti aku telepon lagi Kemudian si gadis datang menenangkan pemuda yang hatinya terguncang Pemuda ini tidak percaya dengan tangannya sendiri Seorang penjahat tewas tergantung di kincir angin Melihat kesedihan pemuda Dan sini mencoba menenangkan Lalu dia membuka siaran TV Yang memberitakan kematian penjahat ini Semua orang membuka suara atas kejahatan Yang telah dilakukan oleh penjahat yang tewas ini Kematiannya membuka semua kejahatan yang telah dilakukan Kau lihat itu Tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri Dia pantas mendapatkan hukuman dari dewa Ucap si gadis Kemudian pemuda ini mengangkat tangan Dan berkata aku tidak percaya tangan ini dan mengenyapkan seseorang Tapi kau tidak menghabisinya Dia mati karena dosa-dosa yang dia buat Ayahku telah mencoba menguntikkan kejahatan mereka selama 10 tahun Tapi tidak pernah berhasil Mereka bahkan mencoba menghabisi ayahku Dengan menabrak sampai terjatuh ke sungai Berkat dewa ayahku selamat Terangkat bersama patung di dalam sungai Lupakan apa yang mengaguh pikiranmu Karena kejadian ini Ucap si gadis Di rumah sakit Anak buah penjahat sedang dirawat Dia menyaksikan apa yang telah terjadi Sampai menewaskan bos yang tergantung di kincir angin Dan meyakini pemuda di bawah yang telah menyebabkan kematian Dokter datang melihat keadaannya Namun belum sadarkan diri Penjahat yang tewas sedang dibakar di atas tebing Orang-orang terdekat menghadiri proses pemakaman ini Kakaknya sangat marah dihadapan sang adik yang dilalau api Pemuda ini menonjok penjahat sampai terpental melayang di udara Wajah penjahat sangat ketakutan menjemput ajalnya Lalu muncul orang aneh yang menyiram sepian kapur Dan membuat sebuah gambar di dinding Kemudian penjahat terjatuh ke bawah tangga Dan terguling-guling hingga masuk ke dalam api Lalu muncul gambar seorang dewi dengan terisula pada dinding Pemuda ini terkejut melihat dari atas Banyak orang yang menyaksikan kejadian ini Di tempat ini juga terdapat banyak kayu yang dibakar Pemuda ini melihat penjahat yang terpanggang api dari atas Tiba-tiba orang aneh ini muncul dan berjalan ke tengah kobaran api Pemuda yang melihat dari atas turun menemui orang ini Kemudian orang aneh ini mengatakan Dimurnikan dengan api, disucikan oleh api Kekuatan dapat memberi kehidupan bahkan mengambilnya Api yang bisa menyelamatkan bisa mengubah seseorang menjadi abu juga Lebih banyak nyawa yang harus diadili Banyak jiwa yang menunggu untuk dibalaskan Lalu dia mengambil tangan pemuda ini dan berkata Orang yang mencoba menghapus garis tanganmu Akan menyadari akhir kehidupan mereka Api yang hidup sedang berjalan menuju tujuan Kemudian orang aneh ini mengoles kening pemuda dengan tangannya Lalu dia pergi Di dalam rumah penjahat menenteskan air mata Dia menangisi dua saudara yang sudah mati Para anak buah berdiri melihat kesedihan dan kemarahan bos penjahat Seorang anak buah mencekik Brahmana pada dinding Dan bertanya siapa yang menghabisi adik bos penjahat sampai masuk ke dalam api Brahmana ini menjawab Aku bersumpah tidak tahu Tolong biarkan aku pergi Lalu anak buah melepas Brahmana yang hampir kehilangan nyawa Bos penjahat kebingungan dan berkata Kuatan rahasia bertindak melawan keluarga ku Dua adikku sudah tewas tanpa diduga Bagaimana aku bisa membalas dendam Jika aku tidak tahu siapa yang menghabisi saudaraku Kemudian dia pergi ke rumah guru Di sana banyak anak-anak sedang belajar Tujuannya datang kesini untuk bertanya Apa yang terjadi Ini tidak bisa dia terima Lalu guru berkata Ramalan bintang kedua saudaramu sudah jelas Tentang satu hal kematian mereka terjadi di tangan orang yang sama Bos penjahat ini terkejut dan bertanya-tanya Siapa pembunuh ini Di tempat lain bos penjahat sedang meeting untuk kerjasama pembangunan desa Dia tidak tahu pemuda ini adalah orang yang telah membuat buah saudaranya tewas Begitupun dengan si pemuda Dia tidak tahu rekan bisnisnya adalah seorang penjahat Dan juga merupakan kata dari penjahat yang tewas tergantung dan terbakar Tiba-tiba anak buah yang koma datang memanggil-manggil bos Dia memaksa ingin bertemu bos untuk menyampaikan hal penting Akhirnya bos menghampiri dan menanyakan Apa yang terjadi Kemudian anak buah ini memberitahu Pembunuh itu adalah seorang pemuda Pacar dari anak yang mengajukan banding untuk anak yatim Dari pantai asuan yang kita bakar Batu ini melayang mengenai kepala anak buah pejahat Sampai batu pecah Lalu pemuda ini mengambil lempegan besi menampar keras pipi anak buah Kemudian melempar hingga menjatuhkan anak buah yang lain Dia menarik lengan baju dan menghindar dari anak buah yang membawa skop Lalu menendang anak buah lain di depannya Pemuda ini melawan para anak buah pejahat sendirian Padahal jumlah mereka lebih banyak Namun si pemuda memang hebat Dia bisa mengalahkan berapapun musuh yang mencoba menyakiti gadisnya Diketahui gadis yang akan dia nikahin diculik oleh penjahat Dan dibawa ke tempat pertambangan ini Di tempat ini juga anak yatim diculik Saat pantai dibakar oleh mereka Jauh sebelum si gadis diculik Anak pantai disini dijadikan pekerja tambang Milik keluarga penjahat Ayah dari gadis ini sedang memperjuangkan kebebasan anak yatim Di tengah pertarungan sengit Gadis ini mengkhawatirkan kekasihnya Yang dikroyok sekompa anak buah penjahat Sebongka batu besar menimpa perut si pemuda Namun dia bisa bangkit Dan membalas memukul batu ke kaki musuh hingga berdarah Sampai akhirnya dia mengalahkan semua anak buah penjahat Dan semua anak yatim keluar dari kurungan Mereka beram-meram yang berlari mendekati pemuda ini Mereka semua merasa senang Dengan kehadiran si pemuda Penjahat ini mencoba naik ke atas patung dewi Namun sayang tanah longsor menyambut penjahat ini Sampai turun ke bawah Dia ketakutan melihat tanah yang turun dari atas Pemuda ini pun kaget dan hanya bisa diam Dia tidak berbuat apapun untuk menghabisi penjahat ini Dewalah yang sudah mengatur kematiannya dengan cara apapun Penjahat ini berkata Orang tuamu akan segera dihabisi oleh kakakku Sekarang mereka sedang bersama di suatu tempat yang tidak kau tahu Kemudian pemuda ini mengambil laptop Dan membuka kelanjutan cerita dari ancungan video game temannya Dia mencari tahu keberadaan orang tua dari video game ini Karena cerita video game ini menceritakan kejadian sama persis Dengan kejadian yang dialami Teman si pemuda pulang ke India menemui seorang guru Dia menceritakan tentang video game yang baru dia buat Betapa terkejutnya guru mendengar cerita yang ditulis teman pemuda ini Sama persis dengan kematian yang terjadi kepada para penjahat Guru mengatakan Dewa telah menulis kematian para penjahat melalui dirimu Bos penjahat menerima telepon dari anak buah Dia mengatakan Adiknya tewas dalam tumpukan tanah tambang Siapa yang melakukan itu? Tanya bos penjahat Seorang pemuda Anak dari pengusaha kaya raya Ucap anak buah Bos penjahat marah besar kepada ayah si pemuda Yang menghabisi ketiga adiknya Pria ini terpental hingga jatuh ke lantai Lalu bingkai foto ikut terjatuh Berputar-putar di lantai Bos penjahat marah melihat ini Kemudian si pemuda menginjak wajah bos penjahat di bingkai foto Seakan pertanda dia akan menyusul ketiga adiknya Yang telah tewas duluan Pemuda ini marah melihat kedua orang tuanya disakiti Ayahnya berada di lantai dengan luka berdarah dipelipis Lalu si ibu dipikangi penjahat Bos penjahat marah dengan menyebut Kau anak kematian Menghabisi semua adikku Dan sekarang kau menginginkanku Lalu pemuda menjawab Tidak kau sadar Apa yang akan menimpa keluargamu Dewa telah menghukum atas dosa-dosa kalian Mereka mati Bahkan bukan secara langsung oleh tanganku Aku tidak mengenali kalian Mengapa aku harus menghabisi kalian Dan beraninya kau menyakiti kedua orang tuaku Namun setelah ini aku menyadari Bahwa benar Aku harus melenyapkanmu Apapun yang terjadi Kemudian si pemuda mengangkat ayahnya Darah ayahku terus memanggilku Kemari ucap pemuda ini Sungguh sebuah ikatan darah Dia berhasil kembali ke sini lagi Kejadian masa lalu terekam di rumah ini Air mata ibuku membawaku ke sini Dimana saat itu dia masih bayi Dalam gendongan ibunya Seluruh keluarga kan si pemuda Dihabisi oleh penjahat ini Hanya pemuda ini yang selamat dari pembantaian Disinilah hidup penjahat tamat Di tangan si pemuda Lalu dia menendang anak buah Yang memegang ibunya dari belakang Kemudian menendang bos penjahat dari depan Hingga terbental ke dinding Dan tersungkur Setelah itu dia memulai aksinya Dalam melupukan semua anak buah penjahat Saat ini bos penjahat terduduk ketakutan di lantai Pemuda ini menunjuk telap tangannya Seraya berkata Aku bahkan tidak punya garis di telapak tanganku Bagaimana kau tahu aku bisa menghabisimu Dia melihat tempat tidur si bayi berayun Lalu mengingat masa lalu Saat dia menggores telapak tangan pemuda ini Waktu bayi dulu Betapa kagetnya bos penjahat ini Menyadari bahwa si bayi dahulu masih hidup Dan sekarang ada di hadapannya Saat anak buah menyerang si pemuda Bos penjahat ini kabur keluar Mereka berdua berkelahi cukup lama Hingga bos penjahat berhasil pergi menggunakan mobil Kemudian si pemuda mengejar dengan naik sapi Di tengah jalan poin tersambar petir Lalu terbakar dan robos menutup jalan Lalu bos penjahat mengambil jalan kiri Berbeda dengan pemuda yang menerobos kebaran api bersama sapi Kemudian dia mengambil tersula di depan patung dewi Untuk melenyapkan bos penjahat Tiba-tiba bos penjahat berlari memasuki terowongan yang sepi Tak disangka Sambaran petir membuat bendungan hancur Seketika air mengalir deras jatuh ke bawah Aliran air semakin besar Mengalir menuju terowongan Derasnya air mengejar bos penjahat yang berlari ketakutan Tidak bisa melawan lagi Akhirnya dia digulung bersama derasnya air Pemuda yang menunggangi sapi dengan tersula di tangannya Menusuk bos penjahat di dada Lalu dibawa ke rumah Dan diletakkan di depan teras rumah Dia berdiri tegak dengan tersula di tangannya Dan disamping seekor sapi yang telah membantu Nah guys Begitulah akhir cerita filmnya Saksikan terus ya